Oke halo apa kabar semuanya kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel youtube otomotif.net Saat ini kita masih berada di Wuling Motor Pekanbaru tempatnya di Jalan Jendral Sudirman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini Wuling Motor Pekanbaru tempatnya di Jalan Jendral Sudirman Kita upload pertama kali nih bro di tahun 2021 Dan disini ada banyak unit ya selain di depan kita nih ada Wuling Cortez Di sebelah sana ada Convero ada 3 varian tipe DB, tipe C dan tipe paling tinggi Ya 3 varian dan videonya sudah saya buatkan tadi detail Dan kemudian yang saat ini di depan kita nih ada Wuling Cortez ini tipe yang tertinggi jadi ada beberapa tipe dan yang ini harganya di angka 297 Selain itu juga ada yang harga yang paling rendah di angka 246 dan kesemuanya itu ada diskon di angka 15 juta rupiah Di samping itu di sebelah sini ada Wuling Almas Dan ini untuk kapasitas engine 1500cc sudah turbo Kalau untuk fitur saya rasa sebelum-sebelumnya sudah pada tahu ya Atau di channel yang lain Lampu tetap masih sama dengan tipe yang sebelumnya untuk tahun 2020 LED proyektor, juga ada fog lamp, juga ada running lightnya disini atau DRL Dan logo Wuling besar juga disana, grillnya prototype Wuling memang kayaknya seperti ini dari tipe-tipe yang sebelumnya Ini tipe yang Cortez harga 297 tipe tertinggi CVT ya Dan kemudian yang di bawah ada yang manual juga kalau nggak salah di angka 246 juta Ada dua wiper disini dan Terus kita ke bawah sini, disini dia pakai over fender Di atas band ini pakai over fender Dan untuk pelaknya dia sudah dual tone Pakai kaliper cakram di depan Dengan pakai band gotjer dengan ukuran 205 x 55 ring 16 Jadi bandnya agak gede Di bawah disini Kayak saya skrit tapi cuman actionnya krum aja di bawah Dan di atas juga ada roof railnya juga Untuk spion dia masih seperti yang lama, suarna dengan bodi Ada lampu seng disini Tapi belum ada kameranya di bawahnya Ada action di pilar A-nya ini Ada action seperti garis krum ya Memutar di seluruh bagian kaca Dan untuk Cortez tipe tertinggi Dia sudah support Ini, keyless Marky ya, sudah keyless Dan untuk handle-nya ada Ditutup kayak action krum Tapi kecil ya Manis banget disini Di belakang juga sama Kemudian coba di bagian Dia untuk bagian depan Pengereman bro Bagian depan dan belakang dia sudah Pakai krum keduanya Stop lamp belakangnya sudah LED juga Logo wooling Dan ada stop lamp di belakang di bagian bawah juga ada Dilengkapi dengan 4 sensor parking Ketika kita mundur ya Menambah untuk keamanan kita Dan dia pakai tarik depan kayaknya Untuk Cortez nih bro Beda dengan Convero ya Nah ini Bisa kita lihat Ground clearance-nya juga cukup tinggi Tapi kalau Convero dia Pakai tarik belakang Dan ini pakai tarik depan Dan dia sudah support kamera mundur nih Disini logo wooling Tapi gak ada terang led Dia gak pakai terang led Ini Cortez Logo turbo-nya berada disini Untuk kacanya belum pakai defogger Tapi ada wiper-nya Spoiler-nya sudah dilengkapi dengan stop lamp Itu di atas dan sudah ada Sirip hiu juga di bagian atas Next Ke sisi bagian samping sebelah kanan Ini tutup tanki berada disini Seribu untuk kapasitas engine-nya 1500 cc Turbo Dia sudah kiles tapi masih ada Manual Kunci coloknya ya disini Coba kita buka Kita lihat bagian interior Untuk door trim dia Bahannya sudah soft task semuanya Sesuai dengan harga Tipe tertinggi nih bro Dan ini ada Twitter disini Ini twitter-nya disini Handle-nya dilapis dengan Action chrome Dan ini kayak wood Itu warna wood Tapi wood-nya wood Warna dog Cerah Sampai ke bawah untuk door trimnya dia Ini pakai soft task Kemudian untuk bagian Power window Dilengkapi dengan lock dan auto Ada electric mirror Juga ada retract-nya langsung disini Dibalut dengan Warna hitam Glossy Bagus Masih seperti warna-warna sebelumnya ya Ada speaker dan door pocket Ada juga cup holder disini Ini ukuran pressure Ini tipe tertinggi Dengan harga Rp290 jutaan Dengan diskon Rp15 juta Jadi tipe terendah Jadi tipe terendah Rp146 juta Itu tipe terendah Dan ada tipe-tipe yang lainnya Sampai di angka Versi tertinggi Seperti ini Rp297 Dan diskonnya sama Di semua tipe Rp15 juta Oke next Untuk bahan Jok bangkunya Dia Sudah betul-betul kulit Dengan warna krim Untuk Recliningnya Dia sudah elektrik Sudah elektrik Dan untuk Adjustable Naik turunnya juga Sudah elektrik Dan untuk Maju mundurnya juga Sudah elektrik Semuanya Oh keren bro Harganya juga Lumayan Oke kita Masuk Di bagian interior Dia tipe Kayaknya tipe yang Matic Ini untuk pengaturan Cahaya lampu Untuk AC nya Dia ada Action Kayak wood Tapi warna doff Ada di balut Silver Pengaturan semburannya Ada disini Oke kita masuk Kedalam Nah ketika Kita masuk Kedalam Untuk Setirnya Coba kita tes Setirnya Dia Sudah Tilf steering Tapi belum Teleskopik Kayaknya bro Tuh 2MID nya Seperti itu Kemudian Dia sudah Dilengkapi Dengan Ini Cruise control Dan Terintegrate Ke Apanya Ini ke Head unit nya Disini Untuk Walling Emang unik ya Untuk jam nya Rata-rata Dia pakai Seperti jam analog Dan untuk AC nya Dia semi digital Tapi masih ada Pakai puter-puter Kayak gini Ini Tipe Yang Matic Dan parking nya Sudah parking Elektrik Nah disini Jadi Untuk parking Seperti ini Memudahkan Ketika mungkin kita Di pendakian Jadi cukup Ada Namanya Apa namanya Untuk Yang terbaru Sekarang Jadi Kalau pakai Coppling Harus tahan Coppling Tapi kalau yang ini Cukup Kita tahan Dan dia bisa Naik sendiri Kita gas Langsung naik sendiri Nah seperti itu Ada cup holder Disini Ini Matic Dan ini Di balut Hitam glossy Disini Ini ketika kita Tekan bro Ini di dalam Nah Seperti itu Ada out Terus 5V 2A Dan ada Power outlet Disini Kita buka Ada support Port USB juga Di dalamnya Ini power outlet Ada disini Oke Kita tutup Ini juga ada Seperti Laci gitu Dan disini Ada laci penyimpanan Juga Disini Dia Tidak main tarik Main tombol Gini dia Nah Turun dia Dan untuk Console box Dia Gagak bro Kayak Ngelu support Bro Console box Ini sudah pakai kulit Gede banget juga Console box Kemudian kita Lihat di bagian Atas sini Ini tempat Kacamata Dan ini Untuk Lampu baca Lampu baca Ada Di setiap Sisi Kemudian Ini untuk Pengaturan Sunroof Dia Sudah pakai Sunroof Tapi belum Full panoramik Ini Sudah pakai Ini pengaturan Sunroofnya Tetapi Kita tidak pegang Kunci Jadi tidak Bisa Kita operasikan Ini tipe tertinggi Dengan harga 297 juta Dengan diskon 15 juta Rupiah Oke Untuk mesin Kita Tidak perlu Kita lihat Semua Mesinnya 1500 cc Turbo Ini di bagian Untuk Belakang Wah Mewah banget Bro Door trimnya Seperti ini Ada door pocket Ada cup holder Untuk tempat duduknya Juga sudah kulit Dan disini Seperti itu Ini Ada armrest Jadi armrest Di belakang Dia Kita bilang Seven seater Tapi di tengah Tidak ada Ini untuk Semburan AC Lampu bacanya Berada disini Ini Untuk bagian Tengah Ini kalau kita lihat Intrilnya Mewah banget Jadi Untuk Backdoor nya Belum Automatic Jadi Masih Kita main Tarik-tarik Seperti ini Ini untuk Bagian Bagasi Belakang Ketika kita buka Lampu disini Langsung hidup Oke Mas bro Ini Saya rasa Sampai disini Untuk review Simple ya Bulling Cortez Tipe tertinggi Ini Dengan harga 297 juta Diskon 15 juta Rupiah Sampai jumpa Di video berikutnya Oh iya Untuk Informasi Dan kontak person Mungkin mas bro Kepingin tanya Detail soal kredit Untuk wilayah Pekan baru Ada di deskripsi Saya cantumkan Ya Silahkan di telepon Langsung Terhubung ke Suruh Bulling Langsung Oke Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Selalu Terima kasih